assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas khusus masalah memberi beban pada IC55 kalian lihat pin 3 outputnya mungkin contohnya di ini saja di rangkaian sentuh seperti ini saja nanti akan saya beri beban jadi bebannya nanti akan saya gunakan untuk 12 volt mungkin menggunakan bal dan dengan beban 220 volt AC artinya listrik rumah dan ini bisa kalian lakukan menggunakan mosfet transistor atau triak dan rilai eh untuk mudahnya agar kalian memahami saya coba nanti mosfet transistor dan rilai saja sebelumnya kita lihat dahulu data sheet dari IC 555 Oke ini data sheet dari IC 555 depan na na sa se555 sama saja dan kalian baca fitur dan aplikasinya kita ke yang direkomendasikan saja ini jadi 555 menggunakan input minimum 4.5 volt maksimum 16 khusus tipe se555 maksimum 18 volt dan yang kalian perhatikan besar arus output output current sebesar plus minus 200 miliampere ini untuk yang asli bro jangan salah Oke kita ke praktek saja Oke bro kita bicara umum saja jadi IC 555 bisa digunakan antara 4.5 sampai 15 volt dan arus 200 miliampere Oke ini maksudnya tegangan bisa digunakan antara range ini dan arus mulai dari 0 sampai 200 miliampere kalian kalian perhatikan khusus harusnya dan ini dari pengalaman saya karena di pasaran 55 ini banyak yang palsu bila diberi arus sampai 50 miliampere saja sudah rusak ini pengalaman saya bro jadi untuk amannya jangan kalian gunakan sampai 200 jadi maksimum sekitar 50 miliampere saja jadi alasannya karena di di pasaran banyak sekali yang palsu tapi tetap masih bisa digunakan asal output jangan melebihi 50 miliampere paham ya bro oke kemudian akan saya coba yang umum saja di tegangan V in 12 volt biasa pada kendaraan jadi pada pin 3 output kalian perhatikan bila menggunakan V in 12 volt kalian ada dua pilihan menggunakan transistor saya gambar saja bila menggunakan transistor Hai misalkan menyalakan lampu dan menggunakan mosfet mosfet juga sebetulnya apa saja kanal N boleh kanal P bisa juga kalian perhatikan saja nih kanal N oke ini basis kolektor emitter sudah khusus bagi para pemula kalian perhatikan bedanya bila kita menggunakan transistor kita menggunakan transistor untuk menyalakan lampu ini maka besar arus bisa kita atur sedangkan menggunakan mosfet besar arus pada beban tidak bisa di kita atur paham ya Bro perbedaannya tapi bila kita ingin mengfungsikan IC55 ini sebagai saklar untuk menyalakan lampu maka yang paling cocok yang digunakan MOSFET karena MOSFET itu yang penting tegangan pada VG harus di atas tengah dari V in ini syaratnya sedangkan ini berlaku rumus IB IC sama dengan IB dikali HFE IB nya ini dan ini arus IC pahamnya Bro perbedaan antara transistor dengan mosfet dalam beban dalam penggunaan beban jadi masing-masing ada keuntungannya bila kalian ingin membatasi arus beban kalian lebih baik menggunakan transistor tapi bila ingin digunakan sebagai saklar pengganti saklar lebih baik menggunakan mosfet oke saya coba mosfet saja mosfet bila untuk aplikasi saklar seperti ini frekuensinya rendah boleh apa saja tipenya jadi tergantung arusnya saja yang kalian lihat kemampuan arusnya oke nanti disini akan saya coba IRF Z44 saja yang paling umum digunakan dan rangkaiannya ini dari pin 355 terlihat Bro oke akan saya tambah R saja kemudian MOSFET ini akan saya tambah RG saja RG ini fungsinya menjaga-jaga bila terjadi short tidak akan merusak IC 55 jadi bila kalian menemukan rangkaian tanpa RG tidak masalah hanya saja bila ini short 55 nya juga akan rusak ini akan saya gunakan satu kilo saja kemudian kalian perlu tambah juga resistor ke ground boleh ke VCC boleh bedanya tergantung yang kita aktifnya mau apa bila kita menginginkan aktif low kalian pasang resistor dari pin gate ke ground ini nilainya juga bebas Bro jadi R ini bisa kalian gunakan yang besar saja mulai dari 10 kilo sampai 1 Mega saja sama saja pahamnya Bro untuk yang ke VCC juga sama saja tergantung kalian mau aktif apa bila ke ground jadi bila tidak ada sinyal MOSFET OFF bila kalian menginginkan tidak ada sinyal MOSFET ON maka R ini kalian hubungkan ke VCC oke pahamnya Bro oke saya coba saja oke pin tiganya saya beri resistor satu kilo saja tiganya sorry GD groundnya di source GD drynya beban oke bebannya mana di GD dry ini dry terlihat Bro dry dan VCC oke 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 saya akan menggunakan tegangan 12 volt oke karena catu 55 sampai maksimum 15 volt saya gabung saja antara VCC beban dengan VCC 55 sudah kemudian groundnya saya coba ya sudah nyala kalian perhatikan saya matikan mudah bukan ini tidak panas Bro karena ini arusnya sekitar 800 miliampere pahamnya Bro rangkaiannya seperti ini oke kemudian untuk beban 220 volt oke Bro kenapa saya menggunakan transistor untuk mengaktifkan relay padahal VCC 55 ini sanggup sekali lagi karena di pasaran ada beberapa IC 55 yang beredar palsu jadi bila diberi arus sekitar 40 mili atau 50 miliampere saja sudah rusak jadi amannya kalian gunakan seperti ini saja rangkaiannya dan relay yang kalian gunakan tergantung catu bila catunya menggunakan 5 volt kalian gunakan relay 5 volt amin Bro oke saya rangkaian dahulu oke saya menggunakan relay 5 volt jadi catunya yang saya gunakan 5 volt kemudian saya menggunakan BC 548 oh ya indikator ini tetap saya pasang agar terlihat jelas indikator LED nya jadi kalian paralel saja disini di pin 3 kemudian jangan lupa ini dioda dioda pengaman tegangan tinggi yang dihasilkan relay oke kalian perhatikan pemasangannya misalkan ini 5 volt jadi anoda catodanya jangan sampai terbalik kemudian sudah saya beri beban listrik ini normally close di normally close nya terlihat ya Bro ini diodanya anoda catoda ingat catodanya di positif kemudian fixed relay listrik ini kabel listrik yang satunya lagi ke beban ini dan di normally close ke beban sama seperti ini rangkaiannya paham ya Bro oke saya pasang jadi ini listrik ke beban saya menggunakan ini saja ini beban maksimum tergantung relay nya ini 10 ampere artinya bisa 2200 watt oke terlihat bro cahaya yang tidak perlu saya perlihatkan oke ini saya pasang oke sebelum kalian nyalakan kalian siapkan tes pen dahulu jangan terlalu yakin saya nyalakan saya menggunakan tes pen dahulu sambil cek ya sudah hidup mantap bukan kalau sudah yakin tidak ada setrum baru kalian menggunakan tangan paham ya Bro hati-hati bila sudah menggunakan listrik jadi cek dahulu oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehingga